Kepergok mencuri uang dalam kotak amal sebuah musola di Pematang Siantar, Sumatera Utara, seorang pemuda babak belur dihajar masa. Warga kesal, lantaran aksi pencurian telah sering terjadi. Pemuda 19 tahun ini babak belur dihajar masa setelah terpergok warga mencongkel kotak amal musola di Jalan Sriwijaya, kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Warga geram, lantaran aksi pencurian kotak amal di masjid atau musola sudah terjadi untuk kesekian kalinya di Pematang Siantar. Dalam melancarkan aksinya, biasanya pelaku memanfaatkan waktu sepiatu berpura-pura hendak beribadah. Namun aksi pelaku kali ini gagal setelah kepergok warga yang melihat dan langsung meneriakinya sebagai maling. Sebelumnya hal serupa juga terjadi di salah satu masjid dan terekam kamera CCTV. Mudah-mudahan jangan sampai ketiga kali, maka kita berusaha makan pasang CCTV setelah ada kejadian pertama. Usah diamankan dari lokasi, kemudian pelaku dibawa ke mopolsek terdekat untuk pemeriksaan. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Darba Setiawan, INews Pelaburkan. Terima kasih telah menonton!